Anggota Satuan Resarse Narkoba Polres Bojonegoro sejak tanggal 26 Januari hingga 20 Februari 2022 berhasil mengungkap 16 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Bojonegoro. Total tersangka yang diamankan sebanyak 18 orang dari 16 kasus narkoba tersebut meliputi 6 kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan pil karnopen. Dari 18 tersangka, 11 orang merupakan pengedar dan 7 orang sebagai pemakai. Terkait penangkapan ini, Polres Bojonegoro AKBP Muhammad menjelaskan penangkapan para tersangka ini diawali dari informasi masyarakat yang belakangan resah akan maraknya peredaran narkoba di wilayah setempat. Mereka diamankan bersama sejumlah barang bukti diantaranya 5,25 gram narkotika jenis sabu-sabu, 588 butir pil double L, 252 butir atau 106,05 gram karnopen, 14 unit handphone atau HP, dan uang tunai sejumlah Rp1.234.000. Atas informasi masyarakat dan kerja keras dari saat narkoba, kita berhasil mengamankan, mengungkap 16 kasus narkoba, di mana 6 kasus narkotika jenis sabu, kemudian 5 kasus terkait dengan pil koplo, dan 5 kasus karnopen. Kemudian jumlah tersangka yang kita amankan, totalnya 18 orang tersangka. 7 orang tersangka terkait dengan kasus narkoba jenis sabu, kemudian 5 orang tersangka terkait dengan pil koplo, kemudian 6 orang tersangka terkait dengan karnopen. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 huruf A, Jungto pasal 112 ayat 1 huruf A, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan pasal 196 Jungto pasal 98 ayat 2, dan atau pasal 197 Jungto pasal 106 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Samsul Alim, JTV, Bojonegara.